Salam, Otoholik! Mencoba hal baru untuk menghasilkan karya unik dan menarik. Memberikan informasi tip seputar kendaraan kesayangan Anda. Serta menambah referensi dan edukasi untuk mencapai keinginan Anda dalam memodifikasi kendaraan. Semuanya telah terangkum di Otoholik. Terima kasih telah menonton! 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 Ini banyak sekali? Ya, nanti udang ini harus selimutin udang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merica dan merica, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanan ini gampang dan endes Kita tukar dalam posisi dong, ibu yang masak ya Saya akan nanti cuci tangannya ribet Ini sambil kita panasin minyak, jangan lupa untuk menggoreng ya Oh iya, pakai minyak goreng pastinya Ini udangnya, kan ini sebenarnya udangnya hitam itu apa sih? Udangnya sih bebas mau udang Gak mesti pakai udang yang ada yang hitam-hitam Itu yang gede-gede boleh, gak masalah ya Lebih-lebih enak kali ya, kalau udang yang besar Nah ini Vi, kita masukkan ke wadah yang lebih besar Lalu kita beri sedikit garam, sedikit aja garamnya Oh tadi ini dibuka belum dikasih garam, belum dikasih apa-apa ya Jadi ini baru dikasih garam Kemudian udang, kemudian merica Merica, sama sedikit juga mungkin setengah sendok teh ya Kita aduk, nah ini kita diamkan dulu Sebaiknya 15 menit, supaya meresap Di marinase, gitu ya, marinase Ini gak usah, tapi gak usah dimasukkan kukas? Gak usah Gak usah di, diamkan aja Sambil nunggu ini 15 menit, baik-baik, mau siapkan bahan yang lain Apa aja? Ini maizena, maizena aja Sambil kita tunggu si minyak Minyaknya panas Oke Ini kita akan lakukan ini dulu Nanti setelah ini matang, kita sisipkan Baru kita siapkan bumbu Bumbunya baru kita siapkan Tuh, pokoknya ini gampang, gak nyampe setengah jam Gak nyampe lah, gak nyampe Oke, kita langsung aja ya Oke, minyaknya juga Udah ya Oke Oh, ini cuma garam Sama merica Masukkan Maaf nih, kenapa ibu pilihnya maizena? Boleh lho pakai terigu? Boleh lho pakai cepung beras? Kalau pakai terigu Ibu, dia akan berasa tepung banget Kalau pakai maizena, dia akan crunchy Ada crunchy Ah, itu juga ya ibu-ibu ya Teksturnya itu tetap bagus Oh, oke Jadi ibu-ibu kalau di rumah tadi Emang gak punya terigu Lebih baik cari maizena aja Iya, ini sampai terslimutin kayak gini Baru kita goreng Oh, hiji-hiji kalau kata orang Sunda mah ini, Teh? Gak juga Iya, di Sunda harus satu-satu Satu-satu, biar ketutupnya beneran selimutnya Oh, beneran Oh, oke Biar rata Minyaknya lumayan banyak sih Supaya kerendem ya Oh, kerendem Biar kerendem ya ibu-ibu Jadi minyaknya tadi di atas udangnya ya Biar matang itu rata Warnanya tetap cantik Jadi walaupun di tepung-tepungin beneran ini Kalau maizena itu ternyata memang iya yang gak nutupin ya Ya kalau terigu kan nutupin Iya, tetap begini Iya, bener-bener Jadi ini jangan lama-lama Supaya manisnya udang tetap berasa Jadi gak Oh, gak perlu sambil Jadi kita tetap ngerasain manisnya udang Oke, oke Ini dia ibu-ibu boleh dilihat Udangnya tadi kata mbak Imel Jangan terlalu mateng Atau Terus tadi kata mbak Imel Nih deh pakai maizena Tekstur udang tetap kelihat Dan warnanya tetap pink Kalau kamu pakai terigu Atau tepung beras Biasanya Gak tutup jadi putih Gitu nya Iya, dan tepung beras nanti kalau Nyampur di sini Jadi apa? Jadi benyek lagi Bisa benyek dan bisa Lepas ya Kayaknya kalau digoreng ya Oh Emang kalau ini enggak ya Nanti enggak lepas Setelah ditumis Enggak Dan kita tumis enggak lama Oke Nanti dalam kondisi Bawang dan catin Masukin ini enggak lama Tidak sampai satu-satunya Oke Ini kita lagi goreng Udangnya Kita mau siapin Aku siapin Apa ini Apa yang harus disincang? Bawang putih Bawang putih Terus cabainya Kalau emang untuk Ada anak kecil Yang mengkonsumsi Bijinya dibuang aja Aduh Tapi kalau Misalnya enggak ada Maka boleh ditambahin cabai Supaya pedas Ini kita pakai dengan Sengah kilo Ini lima siung bawang putih Bawang putih Dikincang Oke Mbak Imel yang cincang Kita tukeran lagi boleh ya Aku biasanya cari aman gitu Nanti kalau udah bagus Baru aku akui Itu punya aku Siap Cincangnya kasar apa halus Mbak Imel? Sedang aja Jangan terlalu halus Kalau halus di blender aja Ini kita cincang ya Sip Bumunya udah Sekarang kita akan tumis Satu campur Ini sama udangnya Oke Nah sekarang udangnya Ini ya ibu-ibu Udah mateng Minyak atau wajannya Sudah diganti Sama Bu Imel Dan kita sekarang Akan coba Campurkan udang Yang udah digoreng Dengan bumbu telur asinnya Telur asinnya Udah dipindahin nih Set 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 Mbak Imel Kita siapin dulu telur asinnya Karena kita ambil Cuma kuningnya aja Kuningnya aja Terus Karena kalau misalnya Mbak Imel Mbak Imel Kalau misalnya Putihnya nanti Keputihnya nggak dipakai Nanti dibikin apa Dikasih tau ya Boleh Pas ngobrol-ngobrol kita ya Oke Oh si putihnya Kalau dibawa Amis Jangan gara-gara Sayang Nggak akan kebuang Nggak sih Nggak akan kebuang Masih bisa diolah Untuk makanan yang lain Oke Kita pakenya empat Biar berasa ya Oke Karena sebenarnya ya Di luar sana tuh Ada bubuk Bubuk telur asin Kalau saya beli Kayak bubuk Maaf Bawang putih Jadi dia cuma ditambah air Atau apalah Oh paham Oh ada ya Ya makanan-makanan kekinian sekarang itu kan pakai saltet Itu biasanya Yang saya tahu ya Rata-rata pakai bubuk Oh Karena Ini juga kali kalau pakai telur asin Banyak ya Oh iya Ada kok di toko-toko Bahan makanan sih Toko bahan kue Yang besar Saya mana baru tahu loh Ibu-ibu Aku juga baru tahu Setelah Makanan yang Bernuansa telur asin ini Booming Oh Nah ini Kita hancurkan pakai garpu Kenapa harus dihancurin lagi Soalnya kalau Begini kita masukin Dia nanti langsung Gumpal Ini kita giniin aja sih Eh Udi ya Sekarang kita tumis Minyak lagi Minyak sedikit aja Sip Yang penting Si bawang dah Sama si cabenya Ya Lebih kurang 3 sendok makan ya Oke Ini ibu-ibu ya Sampai Nggak ngegumpal lagi Oke Betul Kayak ubi Cilembu Tunggu panas sedikit ya Kita masukin si Bawang putihnya dulu pastinya Nanti bawang putihnya juga jangan sampai matang banget Karena kalau udah ada bosongnya dikit Dia akan pahit Bawang putihnya Ya Jadi ini kan sebentar aja kita tumis Nanti baru kita masukin si cabenya Cabenya Sip Kalau emang mau agak oily Minyaknya enggak dibanyakin Oh Itu sih selera ya Kalau teman-teman senang yang oily Tadi berarti minyaknya tambahin Nanti supaya si Apa ya Nanti kan Kayak ada warna-warna merah Dari telur asin dan cabenya Oke Sip Nah ini udah wangi ya sih ya Wangi Sebentar aja Lalu kita masukin si cabenya Bumbunya cuma garam dan merica loh ibu-ibu loh Itu juga bumbu di udangnya Udangnya tadi yang dimarinet Ya gak usah pakai lagi Oh gak usah pakai garam Gak usah pakai merica Apalagi penyedap itu gak usah perlu lagi Oh oke Aku orangnya tidak berpenyedap soalnya Oke 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 Warnanya udah mulai kuning sih Bawangnya kuning tapi tidak Tidak bosong ya Cabenya juga udah berubah warna Oke Ini si kuning telur Kuning telur asin Kita masukin aja lalu Masukin semua Oke Terus kita aduk Sampai dia berbusa sih Sampai dia berbusa Coba ya Coba ya Buih-buih ya Setelah dia berbuih gini Nih langsung masukin aja Masukin Aduk deh Aduk Sampai rata Angkat deh Oke Sekarang saya siap Cuma piringnya Sudah dibalut semua Apinya matikan baru masukin sih Daun bawang Daun bawang ini Untuk perasaan Plus warnanya juga jadi ya Merah ada hijaunya Iya enak Cantik ya Ini buat acara-acara keluarga Harisan Makan-makan sehari-hari tuh Mewah kan Iya bener Pulang-pulang Anak-anak terperang Mama bisa bikin udang telur asin Mama bisa bikin udang telur asin Oke Sip Cantik Ini sih gak butuh nasi sih Fi Enggak Kita makan begini aja Aku mau sama nasi Lihat ibu Wanginya masih Ada wangi udangnya Wangi telur asinnya Daun bawang Daun bawangnya Dan cabenya ke bawah Dan maung putihnya Pemisah Bumbu Dapur Elsinta TV Ini dia Teman saya yang GC Sudah berbagi Mungkin nanti kita cobain Enak-apangganya Misalnya enak Harus enak Tapi pasti enak sih ya Ini dia udang telur asin Alah kak Bye Mel Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih di Bumbu Dapur Dan masih bersama Mama Kayaknya Mama E-Mail Atau Tante E-Mail Sekarang Mau bikin Apa? Bukan makanan teman Siapa namanya? Mango sticky rice Oke Mango sticky rice Dessert kelas berat ya Dessert kelas berat Katanya gitu Soalnya ada ketannya Ada ketannya Ada manganya Oke ini mango sticky rice Alah Mbak E-Mail Bahannya Ciannya sih tau Mangga Silah Mangganya ini kita mau pakai Tiga Secukupnya aja Oh nanti disesuaikan Soalnya sama Berasnya Ketannya Ini dia Beras ketannya Mbak E-Mail Ini pakai berapa? Ini kita pakai 500 gram 500 gram Ini kenapa tadi Sudah dicuci Sudah dicuci Oke 500 gram Lalu ini Maizena Satu sendok makan Maaf ya Oke lalu ini Gula pasir Kita pakai berapa gram? Gula pasir nanti untuk di ketan Kita pakai sekitar Enam atau tujuh sendok makan Enam atau tujuh sendok makan Tapi untuk disauskan nanti Disesuaikan dengan selera Oh kalau sukanya manis Mau pengen ada manis Dibanyakin Tapi kalau pengen dapat durinya Kita kurangin Kurangin Oke Ini Santan kental Santan kentalnya kurang lebih Kayaknya 100 cc ini nyampe ya? Lebih dong Lebih dong 200-300 cc 200-300 cc Air putih buat campuran sama Maizena aja Ini mineral Lalu ini garam Lalu ini Daun pandan Saya takut salah ngeliat dulu Ini masih ada juga Ini yang Santan cair Santan cair Jadi tadi kalau ibu ambil air kelapanya Yang kentalnya dipisahkan sama yang cairnya Cairnya berapa cc? Sekitar 750 cc Untuk ngaron beras ketan Oh 750 cc Santan Encer Buat ngaron beras ketannya Berangkat? Berangkat yuk Oke yuk gimana bikinnya? Langsung aja Ini beras udah cuci Kita masukin ya Kemudian kita tambahin santannya Langsung Langsung aja Bukan dinanak di tempat nasi gitu Apa namanya? Dandang Gak usah Kita aron manual aja Oke Kita kasih Sedikit garam Garam? Sejumput kalau kata ibu-ibu ya Oke Kemudian ini Si daun pandan Oke Oh Disobek ya Supaya aroma daunnya keluar Oke Jangan tutu Kata orang tua Begitu Oke Kita adalah ibu-ibu yang lurut sama orang tua Jadi tadi kayak Iya Soalnya agar-agaran orang tua itu Bener Banyak benernya Kayak tadi bawang putih mau diranya geprek dulu Ternyata bener Airnya ini keluar jadi wangi Nah ini kita aron sampai airnya habis Tapi nanti sebelum airnya terlalu habis Kita masukin dolar Oke Kita tunggu kurang lebih berapa lama Mbak Emil? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 8-10 menit gitu ya 8-10 menit kata Mbak Emil Air santan enceh tadi Akan mulai mengering Bersatu dengan ketannya Sementara itu Dandang udah harus diberi Oh sementara itu Dandang harus sudah dididihkan Tuh Loh kan ini udah mateng Ini nanti setengah mateng Dia belum matang sempurna Karena kita cuma aron aja Kalau orang Jerman bilangnya gigi Tadi liwat betul Oh oke Gigi Jadi berasnya masih gigi atau belum tanak Iya nanti ditanaknya di dandang Oke oke Mbak Emil ini udah sedikit Boleh dilihat ya Pak Mbak Nisa Ini airnya udah mulai surut Tapi belum kering banget Jadi tadi kita tambahin Mel Kita tambahin gula Ketika ini ya Satu Kamu sukanya manis atau nggak Dua Udah manis sih Tiga Bercandaan standar banget sih Lima Enam aja ya Enam aja lah ya Oke Nah ini kita aduk Jadi ketan mangga itu Kalau kita makan tuh Nggak cuma rasa gurifi Sebenernya si ketannya ini Ada manisnya juga Ada rasa manisnya Nah nanti manganya Kan ada manisnya Ada aksennya Aku potong manganya nggak sih Apa cukup? Nanti aja Oh nanti aja Setelah kita Ini jadi fresh manganya Nah Selesai Udah Nah ini Sementara itu tadi dandang Udah mendidih airnya kan Udah Aku pindahin sini ya Dandangnya ya Jadi dandangnya tadi kan Udah diingatkan Lama-lama Dandangnya Udah harus kita didihkan Udah didih Jadi pas ketika ini selesai Pindah-pindah ke sana Oke Udah panas Bu Udah Oke udah ya Ini udah kita siap masukin Nah ini kita tanak sampai dia Ibu-ibu maaf ya Ibu ini karena tukang masar Dandangnya memang si Apa namanya Berasnya itu nggak akan kebawa Biasanya kan kalau dandang kita pada umumnya tuh Bolongnya besar-besar nih Bu Haruskah saya pakai yang tubuh kain Kain kasar ya Boleh Boleh aja malah enak kan Jadi nggak repulasi ini Tinggal diangkat ya Oke Jadi dandang begitu juga nggak masalah ya Nggak apa-apa Oke Oke Ini pulang aja punya dandang nyantik sih Saya kode Mudah-mudahan pulang dari sini Nggak cuma bawa bekal mango sticky rice Tapi bawa dandang sticky rice Oke Jadi kita tunggu sampai tanak Sampai matang Biasanya berapa? Ya sekitar 15 menitan 15 menit kita akan tunggu Berasnya sudah matang Sempurna Oke Ini Mbak Imel udah 15 menit belum? Udah Coba ya Udah dah Mau kita Udah deh Katanya ya Wuuuh Wush Langsung gitu Wangi nggak sih? Wangi daun mandannya Santannya Santannya Jadi kayaknya ini pasti gurih Udah selesai kita? Udah Udah Oke Kita akan lanjut bikin flanya Atau Dimasak kan sih flanya itu? Kita masak Oh flanya itu dimasak ya Jadi ini kita angkat dulu Oke Tinggin ya Fi Oke Ya Biar tetap hangat Jadi ini dessert ini bisa dimakan dalam kondisi hangat Atau dingin Tapi tidak dingin dari kulkas ya maksudnya Oh dinginnya jangan dingin Kulkas dingin Sudah nggak panas Apa sih? Oke ini santan yang tadi Kentelnya Kentel banget santannya Oke Ini sekitar 300 Atau sesuaikan dengan banyaknya Yang mau kita buat Banyak yang tadi ini ya Oke Nah itu kita masih ada sisa santan Cair Fi Kita tambahin aja Oh ya dikit ya Kita tambahin ya Ya aku masukin ya Oke Oke Ini kita tambahin juga si daun panda Tetap daun pandannya disobek Kata orang tua Biar wangi baru dilipet Oke Jus masukin Lalu kita tambahkan si gula Gula Satu sendok aja ya Gulanya mungkin sekitar dua sendok ya Dua sendok makan ya ibu-ibu ya Plus si garamnya dikit supaya gurih Oh oke Sip Ini diaduk terus supaya jangan pecah santan katanya Fi Aku aduk tante email mau melakukan apa? Kamu ini aja Tinggal tambahin dua sendok air Dua sendok air Untuk mengentalkan sih sebenarnya Oh Nah itu kamu aduk Oke ini main Zenanya tadi ya ibu-ibu ya Maizena nya cuma satu sendok makan Plus tadi ditambahin dua sendok makan air Udah masukin boleh? Belum Ini kita tunggu sampai dia mendidih Oh oke Tapi selama sampai mendidih Jangan lupa ibu-ibu Terus diaduk Karena kata mbak email takut pecah Kata mbak email atau kata orang tua? Kata orang tua Jadi nanti glondo tau gak Fi Glondo itu Glondo itu jadi si santannya tuh nanti warnanya tuh misah Jadi kayak muti ada minyaknya Nah ini udah mendidih Fi Boleh dimasukin Fi Udah nih udah mulai Oke saya masukin Tinggal masukin aja Terus Nah disini juga kita bisa koreksi rasa juga Mau manis Kurang manis, kurang asin atau apa? Udah nih Manis sih harusnya Jangan asin Asin itu supaya ada rasa gurinya Gitu 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 Biar tadi kata email koreksi rasa Kalo kurang manis kita tambahin gula sedikit Kurang gak? Aku sih Iya Kurang Gitu Oke nih Udah Udah Oke Ini udah matiin juga apinya Oke Kita siap pletting Pletting Plet yang cantik Pake daun pandan ya Tetep daun pandan Oh Terus Lalu Nah Oke Oke Kita pindah disini aja ya Boleh Pinggir ya Sip Ini wame banget ya Pisan Oke Ini mau dibentuk kayak apapun terserah Boleh-boleh aja ya Salah-salah aja Bahkan sekarang tuh ya Vy lagi ngetrend jadi dessert Dessert Jair gitu Oh Penyajiannya pake jair dan Di gelas-gelas kecil gitu Oh oke Di gelas kecil atau di toples kecil Toples kecil Jadi itu Oke Apa ya Anak-anak muda ya Jualannya kayak gitu sekarang Vy Biar menarik ya Betul Oke Nah Evi Oke Biasanya penyajiannya begini Atau di bulletin kecil-kecil Hmm Bebas sih ya kalo ini sih ya Ya Kalo aku sih pengen agak bentuk Mangga ya Oh Boleh Coba-coba sih Ini ceritanya mau bikin mangga sepotong gitu ya Iya Betul Udah Aku pikirin set Mangganya Boleh kita potong lebih kecil atau Supaya gampang aja nanti ya Hmm Hmm Oke Wijennya kita sama Jadi tadi Mbak Imel Udah siapin nih Dev Jangan lupa ada yang merah-merah nanti buat Biar cantiknya sih Sudah ada warna putih, kuning, hijau Katanya kurang lengkap tanpa sih warna merah Terus katanya negasi cerai yang enak itu Wijennya ganjil ti Oh Aduh yaudah Hahaha Terus ini Wijennya sudah saya siapin langsung saya tekep nih Saya suruh ngitungin ganjil apa enggak Kan PRI Bimu Nah ini tinggal kita siramin di atasnya Fi Oke Ya Gak usah terlalu banyak juga Hmm Apa nih sekarang Wijennya ganjil Ganjil ya Kata orang tua ganjil Gajil nih kayaknya Udah lah ya Ini ya ampun Nih Penyuka warna merah Cantik gak Fi Masya Allah Hahaha Yang cantik itu belum tentu susah dibuat Atau susah didapat Apa sih gue Oke pemisah Bukan cuma cantik aja Fi Pemisah Bumbu Dapur El Sinta TV Ini dia Aduh Mba Imen jadi jatoh kan Ini dia Mangle Sticky Rice Ala Tante Imen Música 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton